Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengungkapkan bahwa federasi terus berjuang dalam merampungkan proses naturalisasi Maarten Paes yang terbentur aturan FIFA. Maarten Paes ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Alhasil, kini kasus Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Maarten Paes juga masih proseskan, ucap Erik Thohir kepada awak media. Kembali, kami, PSSI, sudah konkret dapat data. Ya ada bukti-buktinya, sambung Menteri BUMN itu. Sejatinya, PSSI mengurus naturalisasi Maarten Paes bersamaan dengan dua pemain keturunan lainnya. Keduanya adalah Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye. Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye pun sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia saat berlaga pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Vietnam. Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Kala itu, Ragnar Orat Mangun sukses membukukan satu gol. Sementara Tom Haye menciptakan satu asis. Skor akhir 0-3 menjadi kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam. Kini timnas Indonesia yang mengoleksi tujuh poin berada di urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona. Tersisa dua pertandingan di grup F bagi skuad Garuda. Melawan Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024. Dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Dua pertandingan ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bumkarno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jika tidak ada halangan, Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di sisa laga grup F. Ya kami akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Erik Thohir. Lebih lanjut, PSSI akan segera mengurus naturalisasi dua pemain keturunan yang akan menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Akan tetapi, identitas pemain bersangkutan masih dirahasiakan. Belakangan ini, nama Kelvin Ferdong, NEC Nijmegen, dan oleh Romeni, F.C. Utrecht, santer dikaitkan akan dinaturalisasi PSSI. Kalau suratnya masuk iya ada dua, tutup Erik Thohir. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kembalnh selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.